Intro Karena kangen sih gue meskipun kayak baru 2 hari lalu kayaknya ketemu ya Pak 2 hari lalu gitu Jadi kita akan menyapa lagi dan Ada aja gebrakannya memang ya tempatnya yang akan dilaporkan terutama ya Siapa lagi kalau bukan co-host kita dari Cianjur yaitu Mas Iqbal Selamat pagi Mas Iqbal Aduh Kang Iqbal Menujeng Enjing Waalaikumsalam 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 Kumahan damang Kang Iqbal Alhamdulillah damang lagi Damang Menih seger wah Eta mukanya menih bersih gitu Kumahan ceritanya sih pakai skincare apa itu Masya Allah Kalau kata orang-orang saat ini mah wudhu ya Ah Masya Allah Bener Apalagi kan Kang Iqbal Laporannya pagi jadi pasti air wudhu subuh Atau atan api duha Right Alhamdulillah Alhamdulillah Kang Iqbal dilihat-lihat dari yang kemarin cuma geser aja kemarin kiri sekarang kanan ya Dari pintu masuknya itu Betul sekali Bener sekali Karena positifnya sekarang ya memang start restrim yang lagi muncul kan Lagi muncul kan Iya Artinya di minggu ini tuh kayak ada dua berita yang rada nyeret-nyeret ke kriminal ya Kang ya Kalau yang sekarang ada kegegaran apa Kang di Cianjur kalau boleh tahu Hari ini memang beritanya sangat mengejutkan nih Kak Indi, Kak Aryo Dimana sosok Sakir Sulaiman Penggawa landang serangnya Timnas U23 di tahun 2013 Karena sangkap dia menyadarkan bahkan menjadi bandar dari obat-obatan terlarang Inilah Oke gimana Kang itu tuh cerita switching karir dari atlet nasional menjadi bandar narkoba gitu Dan apa yang pertama kali gitu mengarah dan menyeret ke nama Syakir ini Kak Iqbal Betul Kak Indi, Kak Arjo Benernya untuk Polis Cianjur sendiri mendapat informasi adanya peredaran Dari obat-obatan terlarang di Cianjur awalnya dan mengetahui siapakah sosok pengedar ini Setelah diterusuri kemudian Satreski Polis Cianjur dibawah pembinaan AKP Tonolis Cianto Melakukan penggerapkan di salah satu rumah di Kecamatan Celaku Ketika sudah didatangi dan diamankan Dan ternyata sosok orang yang ada di rumah itu adalah sosok Syakir Sulaiman Yang merupakan penggawa dari Timnas U23 di tahun 2013 Bahkan dia sempat menjadi permain muda terbaik 2013 saat membela Kriw Jaya FC Setelah ditamankan baru tahu ternyata ini adalah sosok Syakir Sulaiman gitu Oke berarti penangkapannya bukan Syakir Sulaiman itu sudah menjadi DPO terlebih dahulu Kemudian dicari bukan ya Melainkan penangkapan dulu baru ketahuan kalau itu adalah Syakir Sulaiman Betul sekali Kak Aryo Setelah diamankan baru diketahui secara diva filing ternyata dia adalah Syakir Sulaiman Yang merupakan ex-timnas usia 23 Kang kalau boleh tahu apa nih alasan dari Syakir Sulaiman Kemudian menjadi seorang pengedar narkoba seperti ini Baik Kak Aryo dari keterangan Kasat Reketim Polis Cianjur AKP Tono Menjelaskan bahwa Syakir Sulaiman ini mengalami cedera berkepanjangan Bahkan informasinya cedera itu dialami sejak di tahun 2020-an Kemudian dia kembali ke Cianjur Karena memang istrinya itu orang Cianjur Di kamatan Cilaku tepatnya Selama cedera lutut dia memang tidak bisa bermain Dia sedikit rehat dari dunia sepak bola Namun karena kebutuhan sehari-hari tidak bisa tidak Sehingga dia mulai berjualan Obat-obatan pelarang Pada akhirnya dia menjadi bandar Kang apakah diketahui gak sih latar belakangnya Karena kan mungkin Syakir sebagai atlet pernah mengalami cedera Kan biasanya kalau kita tahu hal-hal seperti itu bikin depresi ya Kepada pribadinya dia gitu Apakah tadi selain memang faktor ekonomi juga Hingga harus menjadi bandar narkoba Syakir ini apakah punya track record dia menggunakan terlebih dahulu Sebagai pemakai dulu Hingga akhirnya terjun menjadi pengedar atau penjual narkoba juga Baik untuk track record Syakir sendiri Kepada polisi anjir masih mendalami itu Sempat ditanyakan namun belum ada jawab obat pasti Apakah memang Syakir ini merupakan pengguna-penyalahguna Tidak hanya obat-obat relak ataupun narkoba lainnya Saat ini juga masih-masih didalami Apakah memang dia tiba-tiba menjadi pengedar Ataupun bandar Dan dari mana obat-obatan itu dia dapat Karena jumlahnya cukup besar Untuk dua jenis obat terlarang itu Ada tramadol dan heksimer Dengan jumlah 2.700 putir Dan ini sudah terjadi selama dua tahun Dia mengedarkannya selama dua tahun Dengan penghasilan sebulan luar biasa Puluhan juta per bulan Oke, boleh diulangkan tadi jenis narkobanya apa? Tramadol dan? Dan jenis narkobanya ada tramadol dan heksimer Apa kan? Obat-obatannya tramadol dan heksimer Oh baiklah Nah kemudian juga karena ya kita tahu ya Biasanya kan kita sebelum berdagang menjadi pengguna dulu ya Agar bisa real testimoni kan begitu Dalam menjajakan barangnya Nah kemudian apakah diketahui dari mana Dia mendapatkan barang tersebut Karena apakah mungkin ada distributornya lagi gitu Kang Yang menjadi penyalur dia Mendapatkan barang-barang dengan jumlah yang tidak sedikit itu Baik, karena kan dari kasat reskrim Saat ini masih dilakukan penyelidikan Untuk mengetahui siapa benar besar Pemasok dari obat-obatan pelarang untuk sekir Culaiman Begitu kayak ini Oke Apakah ini juga terlibat dengan jaringan penyelidikan narkoba Yang justru sudah lama begitu Atau masih dalam penyelidikan juga nih Kang? Untuk jaringannya masih dilakukan penyelidikan Yang jelas dia juga memiliki jaringan ke bawah Karena dia adalah sebagai bandar Sehingga dia memang punya beberapa orang Yang menjadi pengecer istilahnya Yang menjual obat secara eceran Bahwa itu perbutil ataupun dalam pekat-pekat kecil Oke Dengan kepemilikan sejumlah besar barang-barang terlarang ini gitu Kang Hukuman apa yang kemudian bisa diberikan kepada sekir Culaiman ini? Ya berdasarkan Dari tindakannya ini Dia dikenakan undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Dimana ancaman hukumnya sangat luar biasa 12 tahun penjara Hukuman maksimal Bintang muda kita saat itu Yang seangkatan dengan Andri Tani Mahabod Dia harus menghadapi masalah hukum Yang memang menjerat dia 12 tahun penjara Begitu kayak Indikari Oke Kang mungkin sekalian pengen tanya juga Apakah mungkin sudah ditanyakan Apa belum Kemana sebetulnya peredaran yang dilakukan oleh Syakir ini? Apakah mungkin di kawasan Cianjur saja Penjualannya Obat-obat tersebut Atau mungkin ke daerah-daerah Sampai ke Jabodetabek area Terutama di Jakarta? Untuk sementara keterangan dari kepolisian Dan cepat kita juga ngobrol sedikit dengan Syakir Ya itu baru mengedarkan di Cianjur Namun untuk kepastiannya Masih dilakukan pendalaman Karena dikhawatirkan Dia juga menjadi pemasok Untuk keluar daerah Begitu kayak ini Kang Kalau boleh tahu nih Syakir Sulaiman ini Setelah cedera Dan sudah tidak lagi Mendukung tim Nas U23 Begitu ya Apa saja yang dilakukan oleh beliau? Apakah kemudian setelah itu Beliau langsung beralih? Karena kan baru diinformasikan tadi Baru dua tahun kebelakang Begitu ya Beliau ibaratnya menjadi badan narkoba ini Kalau saya tahu sendiri Syakir Sulaiman ini Dia memperkuat tim Nas itu di 2013 Sampai 2014 Jadi beliau Angkatan dengan Anfitani 2013 Kemudian setelah tidak memperkuat tim Nas U23 Dia bermain untuk beberapa tim Mulai dari CJFC Bali United Sampai yang terakhir di Aceh United Nah saat bermain di Aceh United ini Dia mengalami cedera Oke setelah itu baru kemudian Mulai Kembali ke Canjur Baik Dia kabarnya di 2020 2021 Dia Sudah akan bermain lagi Sudah akan merumput lagi Namun ternyata Kondisi berkata lain Sedera lututnya semakin parah Oh Sedera lututnya semakin terasa Baik Ya ini susah juga ya sebenarnya Terima kasih banyak ya Kang Iqbal Untuk informasinya gitu Mudah-mudahan nanti ada laporan lagi Juga ya ampun ya Semoga cepat diatasi Dan juga terutama ini pengedaran narkoba Kan merugikan orang lain juga ya Mudah-mudahan segera tertangani Ini penyebarannya kemana Dan siapa ini orang diatasnya juga Yang sebetulnya jadi pemasok utamanya Haturnuhun Kang Iqbal Sehat selalu Terima kasih Kang Iqbal Mudah-mudahan nanti Nggak ada lagi aja gebrakannya gitu ya Yang lain gebrakannya gitu Ganti kita liput-lisata aja ya Tah etap pisan sok Haturnuhun Kang Iqbal Dadah Kang Iqbal Mari